Teman-teman, ini hasil dari pemangkasan kemarin ya. Ada yang saya sisakan dua, ada yang tiga. Kita lihat yang di sebelah sana ya. Pohon pelindung sementara, pohon pisang. Ini ada tiga cabang dari Jorget yang kita pelihara. Ini dulu bekas cabang juga, cuman udah saya pangkas. Minimal 30 cm dari cabang Jorgetnya teman-teman ya. Kalau untuk usia 18 bulan, cuman tidak sama semua. Karena banyak yang tambah sulam juga teman-teman. Ini ada dua. Ini sampah-sampah bekas ini kita taruh di bawahnya aja atau di jalurnya. Ini ada tiga. Ini ada yang empat, tapi tidak banyak yang saya pelihara. Jadi teknik apa saja setelah kita lakukan pemangkasan, pemangkasan pemeliharaan, simak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Teman-teman, kemarin kita sudah lakukan pemangkasan pada tanaman kakao usia 18-19 bulan ya. Untuk pertumbuhannya tidak sama, tidak serentak. Karena ada yang tambah sulam, ada yang kurang subur juga ya. Jadi setelah kita lakukan pemangkasan, kita lindungi tanaman kita. Kita beri nutrisi, walaupun lewat daun teman-teman, itu wajib. Kemudian kita antisipasi virus yang masuk di sel-sel tanaman kakao. Bekas pemangkasan yang kita lakukan kemarin. Jadi saya menggunakan, masih menggunakan insektisida alikah, produksi gentah. Kemudian ada di sini tandem ya, fungisida. Azoxystrobin yang saya gunakan dan divenoconazole, bahan aktifnya, setara dengan Amistartop. Lalu saya menggunakan di sini ada Ambition, produk bayar juga, asam amino. Dan yang tidak kalah penting, saya menggunakan pupuk profit hijau, produk Meroke. Yang kandungan unsur haranya ini 27% untuk nitrogen, pospatnya 18% dan kaliumnya 9% dan ada magnesium serta TE. TE ini dia unsur hara makro dan mikro, teman-teman ya. Jadi itu yang perlu kita lakukan untuk penyemprotan pada tanaman kakao, agar tunas-tunas baru ini keluar, teman-teman ya. Jadi tujuan saya menggunakan profit hijau ini, karena unsur nitrogennya yang cukup tinggi, untuk entres di bulan 9 sampai bulan 11 nanti. Dan untuk di kebun ini ya teman-teman yang sudah beberapa kali mengikuti video saya, di lahan saya yang usia 18 sampai 19 bulan ini, saya kasih percabangan primernya ini kurang lebih di 2 sampai 3, bahkan ada yang 4 tapi tidak terlalu banyak teman-teman ya. Saya lebih fokus di 3 percabangan seperti ini teman-teman. Beda dengan lahan kita yang usia hampir 3 tahun. Noh yang sebelah sana ya, itu usia hampir 3 tahun, itu percabangannya banyak teman-teman. Dan ini contoh tanaman kita yang tambal sulam. Saya pelihara 3 teman-teman. Ini pemangkasan untuk perawatan. Tapi banyak yang saya kurangi cabang-cabangnya, agar tidak terlalu rapat seperti yang ini teman-teman. Ini terlalu rapat sekali ini cabang-cabangnya. Banyak banget cabangnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya ada 3 yang kita pelihara cabang primernya. Di dekat jorgetnya, cuman di sini tidak saya jarak. Kalau yang tadi, usia 18 bulan, itu saya jarak dari jorgetnya itu kurang lebih di 30 cm. Untuk percabangan sekundernya. Ini yang jenis PB, teman-teman ya. Dari jarak jorgetnya, ada kurang lebih 50 cm. Sengaja saya agak tinggikan percabangannya, teman-teman. Agar nanti tidak kewalahan ketika dia tumbuh besar di usia di atas 2 tahun setengah. Seperti yang kebun usia hampir 3 tahun. Nih, teman-teman ya. Di sini ada 2 cabang yang intinya, cuman kita pelihara cabang dari primer ke sekundernya ini. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Nah ini, harusnya kita buang ini. 1, 2. Ini terlalu dekat dengan jorgetnya. Cuman kita biarkan dahulu, karena ada buahnya, teman-teman. Oke ya. Angka seperti ini, teman-teman. Jadi ketika kita pangkas ini, kita meninggalkan luka pada batang tanaman kakao. Ini harusnya kita lakukan pemberian atau penutupan kambium. Ada ya, salep untuk penutup ini. Kita bagus kasih itu ya. Salep penutup kambium, ini harus kita lindungi dengan fungisida dan insektisida. Nah ini nanti, satu bulan lagi, dia akan tumbuh cabang-cabang baru, tunas-tunas supon dan tunas air. Itu nanti akan kita pelihara beberapa yang akan kita pilih, yang untuk calon entesnya lagi, teman-teman. Nah ini untuk entes-entres di bulan 10, 11, ini sebagian yang sudah kita topping ya. Nah, ada beberapa pertanyaan kemarin, tujuan penopingannya itu apa? Nah, setelah video ini akan kita bahas tujuan dari penopingan pada tanaman kakao. Ini teman-teman, saya sisakan 1, 2. Dan ini akan kita buang nantinya. Satu, dua, tiga, ya. Ini saya sambung dengan klon S1 kalau nggak salah ini. Apa S2 ini? Jadi sangat terang sekali sekarang. Terlihat kurus ya. Tapi nggak apa-apa. Walaupun terlihat kurus untuk batangnya, ini nanti sangat berguna bagi kita. Kita nggak kewalahan seperti tanaman kita yang usia 3 tahun itu. Ini nanti setelah buahnya sudah tua, matang, kita petik. Ini saya potong lagi, teman-teman. Tujuannya itu. Dari percabangan jorget ini minimal 30 cm sampai 50 cm. Jangan takut, teman-teman. Ada beberapa mitos, teman-teman, petani. Banyak cabang itu banyak buah. Tapi menurut saya tidak, teman-teman. Salah. Kalau cabangnya banyak, nutrisi walaupun terpenuhi, dia tetap berebut, teman-teman. Nutrisi itu diserap sangat cepat oleh tanaman. Pastinya. Makanya saya pelihara hanya beberapa cabang saja. Nutrisi kita kasih, asupan gisi kita beri. Otomatis dia tidak berebut, teman-teman. Hanya di titik-titik tumbuhnya saja. Nah, ini setelah kita lakukan penyemprotan, akan saya lakukan pemupukan lagi, teman-teman. Pemupukan dengan unsur NPK-nya seimbang, teman-teman. Kemarin sempat kita kasih dengan beberapa nutrisi, dengan unsur pospat dan kalium tinggi. Cuma, kali ini kita beri dengan seimbang. Kemarin kita membuahkan. Cuma, kali ini kita lebih fokus di entrance-nya nanti. Batangnya dahulu, kita besarkan dulu. Tuh, teman-teman ya. Jadi, seperti ini. Ini kita topping. Cuma, kalau tujuan kita nanti di bulan 9, bulan 10, kita topping-nya ini jangan terlalu ujung. Ambil cabang yang sudah berkayu di sini. Kalau tujuan kita untuk entrance ya. Kalau untuk kita mengeluarkan calon tunas baru, cukup di sini saja. Karena pertumbuhannya nanti dia agak sedikit lambat. Kalau yang di pucu ini kita potong. Tapi kalau kita potong di sini, nanti keluar tunas-tunas baru itu cepat dan besarnya cepat. Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, teman-teman ya. Tadi pemberian nutrisi, insektisida. Kemudian kita kasih fungisida. Kita mix jadi satu untuk tanaman kakao yang pasca pemangkasan, pemeliharaan. Saya akhiri. Wabila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini hanya beberapa klon saja ya. Ini belum tunas. Kalau yang di kebun hampir 3 tahun itu sudah sebagian kita buka. Dan mohon doanya, teman-teman ya. Insya Allah dalam beberapa minggu ke depan ini, kita dapat kunjungan dari pemerintah. Kita akan dapat survei di lahan untuk kita tanam kakao lagi. Sebagai kebun sumber benih ya. Luas lahan kurang lebih di 1 hektare. Doanya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa clear dan bisa ditanam di lambung timur. Selamat menikmati. Selamat menikmati.